Inilah video saat hujan disertai angin terjadi saat pembukaan lomba tingkat 3 Kewarcap Pramuka Kau Faten Ngawi. Puluhan peserta dan undangan berhamburan nyelamatkan diri saat tenda dan podium roboh diterjang hujan disertai angin kencang. Kejadian berlangsung cukup singkat saat Ketua Kewarcap Ngawi Dwi Rianto Jatmiko yang juga wakil bubati Ngawi ini memberikan sambutan pembukaan. Wabup yang berada di podium juga langsung nyelamatkan diri dengan melompat dari panggung dan menuju kantor desa setempat. Akibat kejadian itu, sedikitnya 5 siswa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit akibat kedinginan dan juga asma. Sesuai rencana, kegiatan ini hingga hari minggu besok sebelum nantinya pemenang lomba akan dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Selaku Ketua 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 Ngawi selaku pembina pacara pas berikan sambutan, semula berjalan lancar tapi kami sudah mulai khawatir, tiba-tiba Pak Mendung mulai datang mulai menggumpal di atas. Semakin lama, semakin padat, rasa memikir Pak dengan jalan hujan. Ini benar, setelah itu hujan mulai turun, mulai turun, masih berlanjut. Ada ini masyarakat yang penyematan peserta sudah mulai hujan. Ini mas Anto menyem-menyematnya sudah dalam tanah hujan. Kemudian kembali lagi ke panggung, setelah seles itu hujan butuh cepat datang. Dan las dan angin. Dan angin butuh selesai upacara, panggung roboh, kemudian tempat tamu undangan juga roboh, kemudian semuanya lari. Lari, tamu undangan di Pak Basi di ruangan ini, dan adik-adik juga semburan. Kita sulit untuk mengendalikan. Semua peserta dievakuasi di lembaga sekolah terdekat dan kantor desa setempat, serta beberapa di antaranya juga di rumah warga sekitar. Sementara pihak panitia memastikan, meskipun saat ini kondisi lapangan tergedangi air, namun untuk kegiatan lomba tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi atau keadaan para peserta. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.